belajar matematika asik dan kreatif bersama apik kita akan berhati program linier kali ini oke nilai maksimum dari z sama dengan 3x plus 6y yang memenuhi 4x plus y lebih besar sama dengan 0 x plus y kurang dari sama dengan 20 x plus y lebih dari sama dengan 10 x nya tidak negatif ya positif dan 0 y nya juga gitu ya biasa berapa nilai maksimumnya? oke paman apik akan memulai dari belajar menggambar garisnya dulu ya pertidaksamaan yang pertamanya 4x plus y lebih besar sama dengan 20 bagaimana caranya dalam program linier kita memang sudah sering hampir selalu selalu positif yang digunakan ya atau tidak negatif 4x plus y lebih besar sama dengan 0 eh sama dengan 20 ya kita mulai ini anggap saja yang gampang y nya dianggap 0 dulu jadi 4x ini 20 maka x nya sama dengan 5 ya 4 kali 5 sama dengan 20 jadi x nya misalnya paman apik gambar 5 nah kemudian berikutnya kita anggap x nya ini 0 jadi 4x ini 0 tinggal y nya sama dengan 20 jadi y nya 20 ya anggap saja disini 10 disini 5 15 nah 20 disini kita tinggal gambar garisnya dari 2 titik ini ya kira-kira begitu ini kira-kira saja nah karena diinginkan lebih dari kita coba saja kalau titik oh ini 0,0 ya 0 tambah 0 kan 0 lebih besar dari 20 enggak enggak kan berarti yang di bawah ini yang ada 0 per 0 nya ini dicoret eh yang ada 0,0 nah ini bukan diarsir ya sama mana apiknya dicoret sebenarnya enggak dipakai yang kita pakai yang tidak dicoret kemudian kita lanjutkan yang kedua bahwa x plus y nya itu lebih besar dari 20 dan yang ini x plus y nya lebih besar dari 10 wow oke lah ya kita gambar ya x plus y lebih besar dari 20 gitu ya x plus y lebih besar dari sama dengan 20 kurang dari ya bukan lebih besar ya kurang dari malahan ya ini malah kurang dari ya x plus y kurang dari sama dengan 20 caranya juga gampang kalau x nya dianggap 0 y nya berarti 20 kan y sama dengan 20 tetap disini kita udah gambar begitu juga kalau y nya kita anggap 0 gitu ya ini kita anggap 0 x nya yang 20 ya 20 x nya kira-kira anggap saja nih 10 disini ya 20 lah ya ini 15 oke jadi 20 disini nah dari ini kita gambar garisnya ya ini kira-kira saja yang diinginkan kurang dari 20 kalau O 0,0 kita masukkan 0,0 ya 0 tambah 0 kurang dari 20 bener ya berarti yang ada O nya ini bener maka kita coret yang tidak ada O nya bukan diarsir ya dicoret tidak dipakai kira-kira begitu ya oke belajar matematika asik dan kreatif bersama abik dan yang berikutnya x plus y lebih dari sama dengan 10 ya gitu ya yang ketiga ini x plus y nya lebih besar dari 10 oke kita anggap sama ya kalau y nya 0 berarti x nya 10 kan x sama dengan 10 gitu ya x nya 10 begitu juga kalau x nya ini yang kita anggap 0 gak coret berarti y sama dengan 10 y nya 10 kira-kira disini ya kita gambar garisnya yang melalui 10 ini oke misalnya begitu dan yang diinginkan lebih dari ya kalau kita masukkan 0 tambah 0 kan 0 itu lebih dari 10 salah ya jadi yang ada 0,0 nya ini gak dipakai yang ada 0,0 nya ini gak dipakai dicoret oke selesai sudah dan x nya lebih besar dari 0 semua yang ini coret semua jadi paman abik kalau sekarang mau melihat nah ini bentuknya ya segi 4 A B C D pojok-pojoknya nah kalau kita ingin mencari nilai maksimum dari Z sama dengan 3 X plus 6 Y kita akan uji pojok-pojoknya salah satunya bagaimana caranya paman abik akan lanjutkan di berikutnya belajar matematika asik dan kreatif bersama abik berikutnya 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 berikutnya